Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Football Year Karena membicarakan spok bola adalah hak segala bangsa Dengan saya Mildan Daru Dan Dex Geleniza Senior Inita yang setiap Selasa Jadi kali ini kami siaran dari rumah Emang bisnisnya dimana? Sesuai anjuran Presiden Sesuai anjuran Pemerintah dan WHO Untuk menjaga jarak dan membatasi aktivitas di luar rumah Jadi take kali ini tuh kita hari keberapa nih? Dari ini nih, dari apa namanya? Anjuran untuk diam di rumah Senin ya berarti keempat ya? Keempat hari Kamis Berarti sekarang hari keempat Anjuran untuk stay di rumah Kantor sih, kantor aku sih udah ini Sampai akhir bulan bahkan Work from home Kebijakan untuk kerja di rumah Ya tetap kerja Hari-hari kita tetap kerja Kalau lo gimana? Kalau lo tirto sama Work from home Cuman kalau box to box Kalau hari rekaman Tetap ke sana Itu bahaya Ada penularan nih Penularan mix segala macem Bagi kita ini dalam satu ruangan Tapi untungnya kita ini Hati-hatilah ya Nggak jarak Tadi Apa begitu datang Cuci tangan Apa segala macem Ya segala Segala hal kita lakukan lah Untuk mencegah Yoi Ya karena ya itu tadi Meskipun kita badan merasa sehat Apa segala macem Takutnya Nah kemudian justru Kita nggak Kita karena kita Nggak apa namanya Nggak bergejala Bergejala yang Nggak pusing Nggak flu Nggak batuk Kemudian kita udah Terpapar Terpapar tuh Yang bahaya kan itu kan Saksanya Nular Nular Nah takutnya nanti Yang kita tular itu Yang dayatan tubuhnya Terendah Makanya sakit Mungkin kitanya nggak sakit Nah itu yang kemudian Kenapa Ya udah Mending kencuran di rumah aja Nah untuk teman-teman juga Yang lagi dengerin ini Mungkin lagi di rumah juga Harusnya sih Sebagian besar lah Sebagian besar di rumah Dan Apa namanya Emang susah sih Menghabiskan waktu Di rumah Dalam waktu Iya Sangat membosankan Terus Mata mulai perih Justru Karena Ke layar Tab Ke layar HP Laptop TV gitu Semuanya serba layar Apalagi kalau internetnya cupu Iya Waduh itu udah Double kill banget lah Kombinasi yang tidak Tidak mengenakan Iya Ya paling inilah Apa namanya Di sela-sela Keluar rumah Meskipun keluar rumahnya Di halaman Yang nggak Sampai ketemu orang Terus Apa namanya Berjemur Tanda kutip Berjemur Berjemur Gitu lah Intinya lah Dan karena Situasinya kayak gini Dex Ini situasi yang Nggak enak Sebenernya Buat Apa Orang kayak Konten kreator Sepak bola Iya Teman-teman media Makanya kita ngebahasin ya Iya Itu sekalian curhat Sekalian Apa ya kita Undek-undek teman-teman Yang kerja di media Kita salurkan juga gitu Bener di podcast ini Kerasa nggak sih lo Kalau ini Soal fenomena ini tuh Kerasa banget sih Soalnya biasanya kan Kalau kita kerja di media Sepak bola Atau olahraga Secara umum gitu Kita kan selalu dapat konten Konten yang apa ya Yang seperti oksigen mungkin Tidak disadari Tidak disadari Bahwa itu berharga Kayak pertandingan Terus ada komentar Pemain segala macem Yang setiap minggu ada Tapi sekarang Pas nggak ada pertandingan Nggak ada kompetisi Terus gue mesti ngapain dong Mesti Mesti Bikin konten apa Nggak ada bahan Nggak ada bahan Mungkin pas di awal-awal Ketika Corona ini muncul Dan jadi pandemik Yang luar biasa Masih ada banyak bahan tuh Tumpah-tumpah bahkan Iya bener Kayak Tanpa penonton Diteliti Pertanyaan penonton tuh gimana Terus Di Indonesia gimana Di Turki gimana Terus abis itu Pemain-pemain yang Udah mulai terkena virus Siapa aja Terus gimana Update-update kompetisi Yang dibatalkan Kayak siapa aja gitu Banyak sih memang Dan bahkan Beberapa story teman-teman Kutudex Yang kerja di media Khususnya Spokbola Lembur mereka Jadi kayak Oh pas itu ya Pas ketika Hari Keputusan Premier League Ditunda Sebagainya Puncaknya Premier League lah Kita tahu Premier League Salah satu liga Paling yang Paling banyak ditonton Begitu Premier League Mengeluarkan itu Ditunda Langsung tuh Apa Lembur Apa Konten-konten Bertebaran Tapi ini Bisa disamain nggak sih Mil Kalau sama kayak Off season Ketika sama kan Pertandingan nggak ada Mungkin sedikit sama ya Sedikit apa ya Sedikit banget ya Karena situasinya Beda sih Jadi Ketika off season pun Orang masih mau Ke Spokbola tuh Ibaratnya Masih ada nafas Sepukulanya lah Berita transfer Betul Terus abis itu Review-review yang kemarin Sampai bisa juara gimana Degradasi gimana Prediksi Prediksi musim depan langsung Dan Apalagi transfer ya Transfer kan Senang banget orang-orang Ketika Ada tim gede Rumusnya tuh Tim gede Ada pemain gede Dikusipkan Mendekat Udah langsung Analisisnya tuh Ini adalah pemain Pemain Brazil Pertama yang Blah-blah-blah Ini adalah Pemain dengan ini Nah itu Segala macam Dari titik Titik Tetek bengeknya Dari kecil Sampai Gede analisis Yang versi lengkapnya tuh Keluar gitu Kalau Transfer gitu Nah sekarang Kasusnya kayak gini Ya emang sih Ada batasan Detunannya kan Sampai kapan gitu Iya Sampai April April atau Ada yang Misalkan di premier itu Dua minggu kalau misalnya Dua minggu gitu Dua pekan Emang ada batasnya sih Sampai kapan Cuman kan Itu belum Pasti Belum yakin Karena Bisa jadi Ditundar lebih lama lagi Karena situasinya juga Belum kondusif gitu Masalahnya Jadi Pemain-pemain pun Latihan gak bisa bahkan Kalau yang gue baca tuh Mereka tidak boleh berkumpul Tidak boleh berangkat Menujukan tempat latihan Dan Ada di satu tempat gitu Itu gak boleh Sama klub Sama Apa namanya Pemerintahnya sana itu gak boleh gitu Apalagi yang total lockdown Kayak di Itali Nah itu tuh Bener-bener gak boleh kemana-mana gitu Makanya Apakah Kemudian mereka siap main lagi Itu belum tentu tahu gitu Gimana kita mau bikin Prediksinya Segala macem Ketika Mau binwisun Kita gak yakin Iya bener sih Ya momentum Atau match fitness pun Belum tentu tinggi kan Maksudnya kayak Trendnya lagi bagus Sebelum ini kayak Man United Gak terkalahkan gitu Misalkan Ya mungkin nanti Situasinya pasti beda lagi kan Begitu nanti Main lagi Entah kapan gitu Iya dan Pemain berdua adaptasi ulang Berdua meningkatkan Match fitness ulang gitu Match fitness ulang Dan itu yang Terasa banget gitu Dan terutama tadi Yang di awal kita bilang Dari teman-teman media Dari teman-teman itu Dan kalau kita lihat Konten-konten di Timeland X Itu udah mulai Ya karena kita pernah Kerja di media ya Kita mulai paham lah Mulai gabut nih Cuman ada beberapa Yang oke lah ya Yang apa namanya Apa nih sudah di kasus nih berarti Iya ya ya Kayak Pas sebelum rekaman ini Kita berdua Mulai ini nih Apa sih Bukan screening ya Gak lengkap-lengkap juga Sebenernya sih Sebenernya ada yang Diperhatiin biasa Ada yang gue tanya juga Intinya wawancara lah gitu Apa yang dilakukan oleh Media ketika Kasus kayak gini gitu Mungkin gak lengkap sih Tapi Ya kita udah nulis Banyak lah ya Coba deh Apa aja yang kita Di atletik ya Juga mulai dari Di atletik ya Website yang oke nih Ini mengeluarkan Udah mulai mengeluarin Serial Reboot namanya Reboot Rebooted Reboot Itu Kayak pertandingan Man United Lawan Inter Waktu Liga Champions Tahun 1999 Dianalisis lagi Terus juga Pokoknya pertandingan Masa lalu lah Dianalisis lagi Terus juga ada cerita Cerita timeless ya Sebelumnya juga Banyak sih Cuman ini diperbanyak lagi nih Di saat-saat seperti ini Terus juga yang Baru keluar tuh List Soal buku Spock Bola Favorit Para penulis Di atletik nih Ini baru nih Dari di atletik Terus Ke Yang Indonesia ya Kumparan nih Kumparan sport Tadi tanya Teman kita ya Rosi Bossnya Kumparan sport Mereka bilang Update seputar Dampak corona Itu udah pasti kan Kabar terbaru Dari kompetisi Terbanyak fitur Kayak profil pemain Yang lagi naik Review Review team Ngulik statistik Sama artikel Artikel iseng Misalkan kayak Serial yang cocok Ditonton Di saat karantina Seperti ini Kayak gitu-gitulah Yang hubungannya Sama Spock Bola Nah yang hubungannya Hubungan sama Spock Bola Nah terus juga ada Teman kita juga Dari score ID Website baru nih Website baru nih Itu hampir sama sih Sama kumparan Tapi Yang Spock Bola Nasional Masih terus dapet setoran Katanya Dari kontributor daerah Karena Banyak club Yang ternyata Masih latihan Plus ada tulisan-tulisan Tips Misalkan kayak Tips olahraga Saat work from home Kayak gitu-gitu Masih Dari score Masih jalan Nah ini juga ada Partner gue di Box to box nih Coach Dustin Idola banyak orang Sekaligus Orang yang paling benci Banyak orang juga Ini kan punya channel youtube ya Dari situ lah Kontennya Apa ya Buah-buah Buahnya tuh dari situ Nah dia bilang Di saat-saat seperti ini Dia coba bahas berita terkini Misalkan info corona Terus soal euro dibatalkan Kayak gitu-gitu Terus juga Mau memperbanyak Konten Just live kan Kalau yang biasa kan Just talk kan ya Nah kalau just live tuh Soal kehidupan Atau di luar sepak bola Sama dia juga bilang ke gue sih Dia berharap Liga Indonesia beneran Mulai lagi April nanti Jadi ada konten Just Indo dia baru Kira-kira dia siaran kan Di Liga Indonesia Oke Terus Kalau Skowka Ini juga Dia udah mulai Mereka mulai rutin Mengeluarkan fitur nostalgia Terus juga ada fitur Kayak statistik Paling pointless Jauh musim ini Itu lo tau gak sih Ben Foster Di musim 2019 2020 ya Adalah Satu-satunya keeper Yang bermain di Lebih dari 20 pertandingan Dengan Shoot akurasi 100% Ya Itu pointless banget kan Dan emang Apa Dia mulai ngulik Statistik yang aneh-aneh juga Emang kayak yang tadi tuh Kalau gak salah Dia ngebahas Keeper cadangannya Bayern Yang mana nih Eh keeper kedua Atau keeper ketiga Gue lupa namanya tadi Stark Aduh lupa lagi Dia main cuma 6 kali Eh 12 kali Dalam 6 tahun Tapi trofinya 12 Yang kayak gitu-gitu ya Kayak gitu Kalau sekoko juga ada simulasi dia Pake FM Gimana kalau Premier League musim depan Ada 22 klub Kan itu kan ada wacana juga Ada wacana Gak ada degradasi ya Tapi ada promosi Terus juga yang menarik juga Ngeluarin Susunan 11 pemain Yang isinya back kanan semua Keepernya Coworker kan pernah jadi Eh pernah jadi keeper kan Coworker kan Back kanan Ya gitu-gitulah Nah terus Apa nih Mungkin lo bisa jelasin Oh yang Ini Mundial Mundial magazine Macalah Mundial Itu gue liat semalam tuh Jadi mereka Sebenernya format nostalgia tuh Sama kayak yang tadi kan Beberapa website media tuh Memakai format nostalgia tuh Buat apa namanya Naikin Ini lagi lah Engagement lagi Engagement lagi Konten lagi segala macem Nah si Mundial ini Agak unik dia Karena dia tuh Live tweet Live tweet Pertandingan Emang ada pertandingan Kick off Menit sekian peluang gitu Lengkap Persis kayak ya Live tweet biasa lah Emang ada pertandingan Gak ada masalahnya Ya kan kita tau Gak ada pertandingan Yang apa Ada di dunia sekarang gitu Banyak yang dibatalkan Lega Toto Perawa Terutama gitu Cuman Dan ternyata dia itu Live tweet Final Piala Dunia Tahun berapa? Lebih gila lagi 2006 Wah Ternyata masa lalu Masa lalu Jadi ada yang Italia lalu Perancis tuh Kalau kalian paling ingat Paling gampangnya adalah Zidane menanduk Marco Matrazi Oh dia last tweet Dia last tweet soal itu Bahkan termasuk last tweet Saat Zidane menyundul Matrazi itu Berarti kalau gue simulasikan Itu dia Lagi nonton pertandingan ya Di style beneran Kayaknya sih iya Kalau enggak susah ya Dapet monomennya gak sih Iya sih Atau mungkin mereka dapet Cari contekan Dulu kali ya Apa Play by playnya Teks gitu Mungkin Tapi emang Jamnya dipasin deh Ngerti gak lo Jadi kayaknya emang Bener di videonya deh Bener di style ya berarti Style videonya gitu Nah itu mungkin buat Bisa contoh juga Buat temen-temen yang Di Apa namanya Media Di Indonesia Akun atau apapun lah Ya bisa kayak gini Kayak partai klasik Final Liga Indonesia 2014 Misalkan gitu Oh iya Itu bukan baru Baru banget sih sebenernya sih Udah pernah lihat format serupa Tapi ya tetap aja Ini Sesuatu yang unik Terus dari yang lain Dulu kan gue pernah di Total Football Analisis ya Itu mereka Taktis banget Analisis taktik gitu Pokoknya Angel limit lah Nah sekarang-sekarang Mereka ngeluarin Review analisis Kayak biasa Mereka keluarin Nah cuman ada yang barunya Itu analisis laga klasik Ini sama kayak yang tadi Di atletik ya Terus juga Mereka Bahas impact pemain Masa lalu Misalkan Kayak Henrik Larson dulu kan Pernah dimain Nah itu Nah mereka bilang Itu ultimate cameo Dianalisis Terus Gimana kan Avaro bisa Meraih balon de or Kayak gitu-gitu Nah ini mungkin Bisa jadi inspirasi kalian juga nih Yang mendengarkan ini Untuk menciptakan konten serupa gitu Terus yang menarik juga nih FPL Kan gak ada Premier League FPL ngapain dong Nah FPL tuh Kerjanya sekarang Main tebak-tebakan Terus Suka nanya-nanya ke follower Kayak misalkan Siapa pemain yang gak pernah dijual kalian gitu Terus berapa poin terbanyak yang pernah didapat Dari keeper kalian Kayak gitu-gitu Terus sajian statistik Plus pertanyaan Misalkan Dia nyajikan statistiknya Dean Henderson Keeper Civil United Terus nanya Siapa aja yang masih pakai dia Kayak gitu-gitalah Nah kalau pertanyaannya Yang FPL ini kok juga lihat juga sih Ini rawan untuk Mengalami titik jenuh nih Karena kita lihat Belum ada inovasi yang oke Dari akun FPL ini nih Dan kalau pertanyaan Cuman gitu-gitu doang Entah sampai berapa hari ya ini Situasi corona ini Terjadi Tinggal nunggu Iya Ntar engagementnya jadi turun Iya makanya gitu Cuman Ya ini lebih Ini lah Lebih baik lah Daripada tadi Teman kita juga ini At Info Supporter Oh Info Supporter Dia kayaknya mulai Bingung juga tuh Mau upload konten apa tuh Jadi kayaknya Lima hari sebelumnya Dia Gue lihat tadi di Instagram sih Kayaknya lima hari sebelumnya Dia upload soal Datwa Liga 2 Liga 2 Indonesia Kan gak jadi tapi Liga 2 Liga 2 Main Pekan pertama doang Setelah pekan pertama Ditunda Nah Kayaknya Info Supporter ini Bingung nih Ngepost apa Tiba-tiba ngepost Memory card PS1 Lihat gak sih Memory card PS1 Iya Memory card PS1 Terus dia Nostalgia juga sama Tapi Non bola Oh non bola Iya kan non bola kan Dia gak Bukan soal winning Soal bukan PS Cuman dia soal Tapi juga Kayaknya tadi Info Supporter Sempat nanya juga Viva PS sama FM Mana yang kalian mainin Di Pada saat WFH ini Itu Gara-gara bola Apa Info Supporter Lupa gue tadi Lupa gue juga Iya Maksudnya intinya gitu lah Tapi yang di Instagram Gue liat-liat Gitu sih Wah Dan 5 hari lalu Masih ini Liga 2 Terus habis itu Off Mungkin dia sibuk Pekerjaan juga kali ya Dia kan Kerja di rumah Mungkin banyak pekerjaan Dan lain Akhirnya Baru sempat Naikin gitu Terus juga Sempat jadi info Baswe juga kan Iya Di awal-awal kan Info Supporter Sudah transportasi kan Seperti dikacau Dia kan ada video ya Gue kira itu dia Soalnya kemarin kan Gue ketemu sama Mas Arista Terus dia bilang Ternyata Itu bukan gue Gue di rumah aja kok Katanya Itu istri gue Katanya Oh bukan Videonya bukan video dia Ternyata Bahkan sampai Gue tau ketahuan tadi Dia Ini agak bahaya juga Mainannya dia Dia terbiasa main-main Tipis-tipis Kayak gini nih Seperti sahabatnya Iya Dia meng-capture Akun Cybercrime Polri Ngapain? Akun Cybercrime Polri Nge-like Akun bokep Iya Iya Cuma dia di-capture gitu Kayak Ibaratnya di Di Bastard lah gitu Apa sih istilahnya Ditangkap basah Ditangkap basah Gitulah gitu Dan itu Bahaya banget Wah aduh Pernih banget lu Mas Walaupun saking gabutnya deh Cuma yang rasa Rasa paling gabut Mungkin ini kali ya Klub-klub kali ya Oh iya Kita sempat mantau juga kan Ya karena Gak ada pertandingan Nge Semua ngembunga lagi gitu Nah ini klub Klub idola gue Leeds United Dia sempat Main FIFA sama Cardiff Emang pertandingannya Dan Cardiff Harusnya cuman ditundakan Nah dia menyuguhkan Pertandingan FIFA itu Kayak pertandingan biasa Jadi ada line up nya Siapa yang goal in Terus juga Dibuat serius Dibuat serius Padahal pertandingan FIFA doang Terus juga ada Burnley Burnley punya fitur baru nih Back to the fixture Presentnya back to the future Itu bahas pertandingan Klasiknya Burnley Terus juga Sempat mulai Hashtag goal chain Nah tadi Lihat tuh Goal chain Jadi goal chain itu Dia bilang Ini gue mau kasih tau Goal bagusnya Burnley Lawan Burn mode Gue lupa Wilson apa siapa gitu Tolong burn mode Lanjutin Tapi peraturannya Jangan sampai Timnya berulang Terus burn mode Nge-mention Kalo pemainnya dia Goalin ke gawang Man City Man City ngelanjutin Lanjutin Nge-post video juga Man City Didebruin kalo gak salah Goalin ke gawang Arsenal Arsenal silahkan Dilanjutkan gitu Tapi udah 23 jam Berlalu Gue gak tau ya Kalo ternyata Udah dilanjutin ya Tapi pas lagi Tag ini sih Berarti udah 25 jam nih Kira-kira Berlalu dan Arsenalnya belum bales Belum ke-post Eh udah bales sih Katanya tunggu dulu Katanya sebentar Lagi mikir gitu Tapi belum Belum dibalas-balas juga Jadi chainnya Berakhir disitu Wah Apakah Akun admin Arsenal Lagi ini Bingung cari goal kayaknya Harusnya dia Ke goal jirut tuh Ke gawang siapa Tapi jangan berulang Tapi jangan berulang Goal jirut ke gawang siapa sih Yang Scorpion kick Oh Scorpion Gue lupa Nah itu kayaknya bagus deh Kalo buat di Di post layak lah Karena dia masuk Ini kan Masuk Apa namanya Yang goal terbaik tuh Apa ini misalnya Puskas Puskas award Puskas award Kalo dari tim kebanggaan kita Soal medsos Sroma Sroma Ada Apa yang lakukan Sroma Mereka ternyata Merilis The long read Itu cerita kehidupan Di luar lapangan Tulisan panjang tuh Terus juga Ada video Pemain latihan di rumah Kayak Pemain latihan di rumah Divideoin Terus abis itu Ya diinfoin lah Mereka terus Dia Mereka juga Rilis foto-foto Ada foto-foto nih Dari satu pertandingan gitu Terus kemudian Follower disuruh nebak Ini pertandingan pas kapan gitu Sama ada Hashtag Roma Art Itu Pemain saat ini Dipakein jersey masa lalu Sama ada juga quiz Waktu bakan Waktu bakan Nah dari semua media itu Ini yang bukan boleh ya Tapi ya Gue pengen jinggung dikit Sebenernya media yang paling gue suka itu Nine Gags sih Kontennya selalu menarik Itu juga Suka jadi inspirasi sih buat gue Tapi kalau itu kan Mereka Gak terpaku sama Sepak bola kan Apalagi kalau yang dipost sama Nine Gags Kan meme semua kan sebenernya Tapi memenya yang kalau dipost sama dia kan Yang The quality memenya gitu Ya kadang-kadang Riding the wave juga sih Kayak sekarang lagi corona Lagi ada apa Lagi pilih dunia atau apa gitu Yang mengikuti Perkembangan Dunia juga mereka gitu Itu menurut gue menarik sih Kalau dari Nine Gags Nah ini menurut gue Saat-saat seperti ini adalah Seolah-olah jadi ujian kreativitas Ketika pertandingan gak ada Buat si konten-konten kreator itu Bahkan karena Ya tadi kan Momen swag bolnya itu gak ada gitu Gak cuman pertandingan yang gak ada ya Tapi momen swag bolnya Emang gak ada deh sih gitu Iya sih Ya tadi kayak kita perhatiin Sama Preseason aja Ada momennya Mereka tour Mereka nyiapin pemain baru Apapun gitu Ada itu Sponsor seragam baru Gimana desainnya Nah itu ada gitu Nah yang terjadi sekarang Gak ada momen swag bolnya sama sekali Latihan gak ada Ini gak ada Lu mau nge-post apa Dex Bayangin Dan Kalau di Dan skala lebih besar ya Kan terbiasa ada Di social media manager tuh Mereka punya plan Gue konten ini mau Gue post ini Konten ini mau ini Segala macem gitu Dan kayak Tanpa ada momen swag bolnya pun Mereka tau harus Ngapain gitu Karena jadwal mereka kan juga Disiplin kan Tempat waktu Kick off liganya Apa segala macam Jadi enak lah Kayak misalkan Hamin 30 Mereka bikin countdown Misalkan Dari nomor Pemain nomor 30 Kayak gitu-gitulah Segala apapun lah Ketika Terukur Ya jalan aja Nah sementara sekarang Gak ini Gak Gak tentu gitu Iya Kapan harus jalan Kapan harus itu gitu Terus juga kayaknya Follower-follower Juga Udah gak mikirin bola lagi gak sih Mil? Nah itu yang Kalau gue secara pribadi ya Iya sih Lo gimana? Meskipun gue kerja di Apa dunia bola sekarang Agak Distance Jadi social distancing juga nih Ke bola nih Bukan gara-gara gak mau Tapi emang gara-gara Gue mau ngapain lagi soalnya gitu Gak ada engage lagi soalnya Dan Ini gak nih Ini sebagai fans aja lah Sebagai Ya kita berdua nonton bola juga gitu Apakah lo Merasa Kehilangan Sepak bola Sebagai tontonan? Iya Bukan pekerjaannya Pasti Tapi Apakah lo serindu itu gitu Atau Punya pandangan lain Kalau gue sih ya Kalau gue sih Karena gue tau situasinya Kenapa gak ada Sepatan dengan sepak bola Jadi gue memaklumi Dan kemudian Ya gue lagi gak mikirin bola sih sekarang gitu Oh gara-gara itu makanya Ya udah gak usah dipikirin lah Iya Karena gue mikirin Kesehatan Gue Dan keluarga Bahkan kemarin gue sampe harus Susah nyari masker kan Begitu ketemu masker Cuman 4 biji Kalau gak usah lah Dan itu harga normal Dan gue bersyukur banget gitu Langsung gue kirim ke rumah deh Langsung gue paketin sama hand sanitizer Cuma nemu Begitu nemu Langsung gue kirim Kayak gue mikirin ya Keluarga dirumah lah Biar mereka terproteksi Apa segala macem Karena gue udah punya Udah ada gitu Jadi Bola nanti dulu deh gitu Ya sama kayak episode corona Kita kemarin sih Dan itu yang membuat mental Menurut gue sih Jadi tantangan Tantangan banget lah Tantangan buat siapa? Buat kita atau buat Buat konten kreator? Buat kita Buat konten kreator Buat media Buat Klubnya bahkan gitu Karena Semua orang lagi gak Fokus ke sepak bola gitu Jadi Bingung gitu Mau ngapain gitu Nah terus Gimana caranya Mereka harus tetap Survive Mereka tuh Maksudnya konten kreator Iya Anggaplah paling gampang Konten kreator lah Gimana caranya? Paling gampang sih Kalo dulu ya Kalo dulu rumus gue kan Ini pernah sempat dibahas Di episode kedua sih Kalo gak salah ya Kan soal Keresahan ya Konten tuh soal Ketika lo resah Setelah sesuatu Itu tuh udah konten banget lah Kenapa ini begini Kenapa ini begini Nah itu udah Ketika ada fenomena Terus ada pertanyaannya Dari orang-orang Itu udah keresahan Orang-orang gitu Itu enak tuh Karena Secara umum Keresahan tuh Kalo gue sih Dibagi dua sih Apa aja? Jadi kayak Keresahan yang muncul Alami dari lo sendiri Sama yang kedua adalah Yang disiptakan oleh Media itu sendiri Contohnya? Contohnya deh Paling gampang Karena kita Orang-orang Sepak bola ya Lo tiba-tiba Lagi udah nonton bola nih Terus kepikiran Ada pemain handball gitu Handball Kena sengaja Nyetop bola Pake tangan gitu Handball tit gitu Terus lo kepikiran Ah Ini kan pake tangan handball Ya jelas lah Kita mau tau Gimana Kalo bolanya Lampung Ditangkap Pake kaos Oh kayak Selebrasinya Owen Yang pura-pura hamil Pura-pura hamil Jadi bolanya dimasukin Kawas Terus dibawa lari gitu Secara teknis Tangan lo sama sekali Didak memegang bola Nggak handball dong Iya Karena kan gitu Ibaratnya gitu Cuma di law of the game Ternyata Aturannya tuh handball Karena Handball Di law of the game Termasuk mau pake alat Spesifik Kayak gitu Kawas berarti alat dong Nah itu kan keresahan yang timbul Dari lo kan Ketika lo bilang Apakah Lo nonton bola Terus lo kepikiran Apakah Menangkap bola Pake kawas itu handball Terus lo ngetik Di google Apakah Menangkap Bola Mau pake kawas Termasuk handball Nah itu Kemudian muncul Jelasannya Jadi konten tuh Jadi konten tuh Jadi ketika Lo penasaran Itu kan kalo lo jadi fans Kalo yang Penasaran tadi adalah Seorang writer Atau jurnalis Atau wapun Atau youtuber lah Apalah Dia bikin konten soal itu kan Nah itu jadi Kemudian jadi konten yang Menarik gitu Berasal dari keresahan Sendiri gitu Nah kalo yang diciptakan Misalkan Apa yang menurut lo Oh ini misalkan Kan kalo keeper tuh Boleh pake topi kan Ya Karena sering pake topi Misalkan kalo bolanya Udah mau goal Keepernya udah gak menjangkau lagi Terus Dia ngelembarin topinya Jadi bolanya Bisa ditepis lah Amat topinya gitu Jadi gak jadi goal Nah itu pelanggaran gak ya Nah itu kan keresahan juga tuh Nah Oh anggap aja Paling gampang Gue sebagai fans Lo sebagai Medianya gitu Gue gak pernah kepikiran Soal itu Barusan ini gue gak kepikiran Oh iya bener juga ya Gue kayak gitu Itu gimana aturannya ya gitu Nah gue kan sebenernya gak resah kan Cuman lo buat resah gitu Oh iya Gara-gara Gara-gara Marasi lo Lo gak ada hujan Gara-gara angin Tiba-tiba lo bilang Di caption misalkan gitu Gimana guys Gimana calok Tadi Keeper Menghalau Bola Pake topi Topinya dilempar Topinya dilempar Seakhirnya bolanya belok Gak jadi goal Terus gue kemana Lah iya-iya gitu Itu yang kemudian muncul Keresahan lagi gitu Jadi Dua Dua keresahan itulah Oh itu berarti yang diciptakan ya Yang kedua tadi ya Yang beneran keresahan pribadinya Atau Ya emang dari medianya Yang menciptakan keresahan gitu Buat rusuh dulu lah medianya Ibaratnya Nah soal keresahan ini Itu yang Kita sering melakukan dulu kan Ya Di pandit ya Kekakak masih aktif di pandit tuh Sering melakukan soal itu lah Ya iya Emang Emang kayak gitu gitu Karena rumusnya sih Paling gampang Kayak ya Perminta apa Permintaan pembaca lah Tiba-tiba ada kejadian Terus orang semua orang Mention ke Dulu sih yang menciptakan ke pandit Min ini gimana Min ini gimana Oh udah Itu mah udah Jadi bantulisan Si laku tuh Udah pasti laku lah Gila Boom Sekali ngepost Udah langsung tuh real time Google Analytics Langsung Udah minimal Puluhan ribu lah itulah Udah tiba-tiba real time muncul Terus apa lagi Apalagi ya Oh ini sih Kalau Ya karena kita Apa kejadian-kejadian Netizen minta itu kan Sering ya Akhirnya kita tuh Ketang polanya tuh Deks Ketika lo nonton bola Sebelum Lo sebelum Gak perlu Gak perlu Lihat menjen dulu tuh Lo Begitu tahu kejadian ini Teng Wah kayak gini mah Netizen pasti penasaran nih Nah itu kan Tahu polanya kan ya Kemudian akhirnya Lo buat duluan tuh Begitu Netizen nanya Mini-mini-mini Udah jadi Udah jadi ya Kontennya Lo rilis Cibret Wow udah Laris lah itu lah Sama Baru tips-tips lainnya Standar lah ya Kayak apa ya misalkan Milih judul ya Ya judul Harus bagus tuh SEO berarti penting dong Ini teknis banget sih Teknis banget sih Cuman ya Itu nantilah Cuman Kalau judul sih emang Tadi Itu bagian dari Menimbulkan keresahan tadi sih Biasanya Kalau judul tuh Gak dengannya sama Caption di sosmed tuh Kan kita permainan tim ya Bola ya Sama Di media juga bermain tim Udah ada konten ya Lo nge-bassnya harus bagus juga Seenggaknya captionnya Nge-bass tuh istilah Kita buat Merilis Promo Merilis konten di Medsos Di medsos gitu Di buzz gitu Nah itu Berarti Mainnya caption ya Caption Captionnya harus bagus gitu Harus menarik Harus menarik Itu udah kombinasi lah Kalau lo bisa menciptakan Unsur tadi tuh Soal keresahan Dipandu dengan Pemilihan judul yang oke Sama caption yang oke Udah meledak gitu Pasti meledak Rumusnya Bahkan lo salah satu doang aja Udah ini Udah apa namanya Udah bisa bikin naik gitu Apalagi kalau di kombinasi tiganya Iya Itu udah Bener-bener Mentok lah itu Ibaratnya gitu Dan Modal-modal ini Sayangnya itu Tadi Kalau yang Situasi sekarang Susah membuat orang Resah soal bola itu Mereka masih resah sama Urusan masing-masing Bener sih Jangan Bola-bola dulu lah bos Lo masih pusing nih Gak ketemu masker Soalnya Yang berdampak juga bukan Ke bola doang kan Bener Bener Sektor-sektor lain Kena juga gitu Kayak misalkan Apa ya Kalau lo punya Toko misalkan Entah toko online Entah toko offline Terus apa ya Kayak Ya jasa-jasa Sektor lain lah Gojek Gojek Ya Gojek Grab Gak apa-apa lah Sponsor Gojek Grab Dan mereka kan Update-nya Kalau mereka Mungkin karena masih Berhubungan dengan Masyarakat Masih bisa diputer lah Ibaratnya kontennya Masih bisa disabungin lah Yang susah ya Tadi yang Apa namanya Toko-toko Misalkan Resto Cafe Apa gitu Ketika Kita kan Ngelet Si cafe Restosulaman Mulai sepi kan ya Kita lihat Fenomen ini lah Dan di timeline kan Bahkan sampai Banyak yang ngeluh Banyak yang Kau dirumahkan Kasian banget sih Dan itu Lo mau promo gimana Coba gitu Sementara Pemerintah Mengajurkan Untuk Stay di rumah Yang gak ada yang salah Dua-duanya Gak ada yang Pemerintah Apa Melakukan tindakan yang benar Gitu Dan Mungkin promonya ya Model-modelnya Paling kayak Ini sih Ojek online di Kasih promo ojek online Atau dia promonya Ini segala macem Tapi kalau Yang beneran hadir gitu Sektor Misalkan wisata Itu udah Dampak banget Apa yang bisa lo lakukan Ketika Lo adalah akun Ini ya misalkan Social media manager Akun Taman wisata Lo harus tetap Nge-post Dex gitu Iya Lo harus nge-post ya Apapun Iya Lo harus ngapain Masa lo nge-promoin Teman-teman wisata lo Orang lain gak boleh dikunjungi Iya Lo melanggar aturan pemerintah dong Nah itu yang emang Wah Pusing lah gitu Jadi Meskipun beberapa Yang tadi Kita bacain tadi Kalian menganggap ini Akonyol Diadadain Kontennya Gak gitu Ini memang situasi yang sulit Kita bahkan Gak berani untuk nge-judge Gak berani Kayak Kontennya jelek banget Gak berani Tapi Engage itu Tetap penting Tapi ya Di situasi Situasi kayak gini Iya Dan Emang gak boleh Memanfaatkan situasi Sebenernya Kayak lo Mencari engagement Dengan cara Cerita-cerita sedih Tapi dibumbu-bumbu Lebay Gitu-gitu Ya jangan juga Nah Kalau kembali ke Konten kreator bola Atau media bola Nah ini sebenernya Ada beberapa data menarik sih Soal Soal fans dan engagementnya Misalkan dari Data dari Sosios ya Di 2019 Mereka bilang 90% fan itu Engage dengan bola Dengan menonton di televisi 52% nya Engage dari online 22% nya tertarik Selalu nge-post Sesuatu di medsos Gitu katanya Terus juga Dibilang ada Dari Nielsen Dan Copa90 Top 6 content Untuk fans Berurutan Ada 6 Ada video lucu Mem 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 Highlights Interview GIF Dan statistik Jadi maksudnya ini Kalau kalian Bingung ngeluarin Konten apa Itu tadi Yang urutannya tuh Kayak gitu Yang 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 lakunya lah Beberapa udah dilakukan sih Kayak flashback Flashback Video-video lucu Setelah macam gitu Dan aktornya Itu-itu aja sih Selatan Mourinho Media Darling lah Oh iya Nah terus juga Tipe komunikasi Untuk Engage fan ini Dari penelitiannya Matthew Di Matthew Di Meng Konstantino Stavros Dan Kat Westberg Ini Dia bagi 4 sih Ada Personalisasi Aktivasi Marketing Sama Menginformasikan Kalau Aktivasi tuh Misalkan kayak Ada trivia Kayak gitu Terus Kalau marketing tuh Kayak Sell Merchandise Terus Kalau Informasi Kayak ada Team news Atau segala macem Personalisasi Ada Kayak One on one Conversation Nah ini ada Apa ya Ada irisannya nih Misalkan personalisasi Dicampur aktifasi Ada Misalkan ada Diskusi Kayak gitu-gitulah Ada irisan-irisannya Nah cuman kan Kalau lagi Kayak sekarang kan Ini sulit dilakukan kan Si tipe-tipenya ini Cuman Dari Setelah gue liat-liat Dan gue pelajari Dari semua konten Yang paling laku Sebenernya ini laku Secara umum ya Gak harus di saat-saat Krisis seperti ini Atau di off-season gitu Itu konten tentang Nostalgia Ini ada istilahnya Nostalgia marketing Nah itu Apa Orang dibawa flashback Itu kenapa Tadi teman kita Info-sporter Nge-post Memory cut P1 Dia sedang merupakan Nostalgia marketing Nah ini Dibilangnya tujuannya itu Mengingatkan kita akan Era masa lalu yang spesifik Ternyata ini udah dilakukan Sejak 1888 Udah lama banget Katanya ini Nostalgia itu Keinginan Atau kerinduan Untuk mengingat Atau bahkan Bener-bener kembali Ke masa lalu Dalam kehidupan seseorang Kerinduan sentimental Akan kebahagiaan Dari tempat Atau waktu sebelumnya Ini kalau ada data Sains dari Dokter Konstantin Sid Dokter Konstantin Sedikides Dari University of Southampton Dia bilang Perasaan nostalgia Ditemukan paling awal Pada anak usia 7 tahun Seenggaknya terjadi Sekali dalam sepekan Nostalgia ternyata baik Untuk kesehatan Jasmani dan rohani Soalnya bisa melawan Perasaan kesepian Bosan Dan gelisah Terutama pada masa sulit Saat transisi hidup Misalkan lo baru pindah kerja Atau baru apa gitu Nah itu bisa membantu ternyata Terus juga bisa membuat orang Lebih murah hati Dan toleran Kepada orang lain Nah Soal nostalgia marketing ini Berarti Menggunakan tema Atau produk Dari masa lalu Dalam strategi pemasaran Saat ini Untuk Bikin perasaan emosional Yang unik Untuk si pelanggannya Ini contohnya Ada banyak sih Kalau di Bukan di Content Creator ya Di club bola misalkan gitu Desain retro misalkan GRC retro Sepatu gitu Kayak Predator Dimunculin lagi kan Kalau sepatu Kayak gitu-gitu Nah ini katanya Ini marketing yang Bakal Bakal berhasil lah Kayak gitu Terus juga Konten sejarah Ini Misalkan majalah 442 Edisi Awal tahun 2020 ini Itu ngebahas Tentang Euro 1996 Yang di Inggris itu Kan 442 majalah Inggris kan Itu juga Edisi nostalgia tuh Terus List dari masa lalu Misalkan Ada contoh Artikel 4 point ayak Saat mereka juara UCL 1995 Kayak gitu-gitu Nah cuman Kalau model Nostalgia ini pun Sebenernya Nggak bisa Sembarangan Langsung Lo bikin gitu Menurut gue sih ya Jadi kayak Emang bener Bagus Nostalgia Sekalian macem Tapi nggak bisa Lo mendadak Nggak ada hujan Nggak ada angin Menurut gue sih Tiba-tiba Ngomongin final Pilihan Dunia 98 Tetep bakal menarik sih Karena itu tadi kan Banyak yang suka Cuman Momentum Boomnya Susah lo dapetnya Menurut gue sih Momentum boomnya itu Kenapa Lebih baik Tetep ada Moment dan irisan Terkininya nih Misalnya Misalkan Ronaldinho Baru saja Ditangkap Di Paraguay Paraguay Karena Pemalsuan paspor Nah lo bisa Ngomongin soal Ronaldinho Ronaldinho tuh Gini ya Ternyata gini Masa puncaknya Begini segala macam Sejarahnya dulu Gimana gue terbaik Ronaldinho Gitu-gitu Itu masih oke Karena Semua orang lagi ngomong Ronaldinho Ada momennya Jadi Kalau ini secara teknis Dan psikologis Menurut gue sih Ini Kalau ini Belum ada teorinya Sebenarnya Secara teknisnya Ketika beritahu Ronaldinho Orang jadi pengen Tahu Ronaldinho Dia ngetik di Mesin pencari Ronaldinho Jadi ketika Kalau bikin konten Ronaldinho Apapun itu Muncul Dan kemudian Ketika orang udah bosen Sama Ronaldinho Ditangkap Dia jadi ingat Ketika lihat Tiba-tiba Mendadak Ronaldinho ditangkap Kalau lo lihat Satu halaman kan Ronaldinho ditangkap Ronaldinho ditangkap Ronaldinho ditangkap Tiba-tiba Tung Gol indah Ronaldinho Saat final League Champion Wuduh ini Gue udah tau sebenernya gue soal Berita-berita lainnya, jadi lo buka yang bagian itunya Atau misalkan kayak di Kayak sederhana lah, apa lagi On this day Itu udah macam-macam ya berarti Apa sih ulang tahun Tragedi, kematian, apa sih Yang hubungan sama Hari ini 25 tahun yang lalu gitu Dan kalau Kecenderungannya on this day itu Semua orang juga ngomongin tuh Dex Kayak misalnya ulang tahun lagi, jangan laki-laki ngomongin ulang tahun Ulang tahun lo main siapa gitu Lagi di Abad Suta misalkan Ya semua orang di timeline ngomongin Abad Suta, Abad Suta, Abad Suta gitu Tiba-tiba lo bikin konten soal Abad Suta tapi yang beda Dari yang lain gitu Atau misalkan lo kalau mudah-mudahan lo atletik Biasanya tuh Ini adalah cerita Abad Suta yang gak pernah dikesertai orang Yaitu saat dia ternyata pernah Bola sekolah, kemudian Main bola Akhirnya digebukin sama bapaknya Kan gitu-gitu kan Atletik kan gitu kan Nah itu kan teman-teman Wow, wow, wow Terus ada akulannya langsung wawancara lagi Ini ada kebaruannya sedikit lah gitu Iya Dan itu yang membuat Meskipun lo sama Sama orang lain Temanya Karena Lo bisa Mengklaim beda-beda-beda Tapi kalau lo gak nunggangin Ombaknya itu Menurut gue sih Susah Dex Lo harus punya keresahan yang sangat-sangat kuat Agar orang Mau ke konten lo Kalau lo gak Menunggangi ombak sih Ini dulu Kalau kita dipandit Kita melakukannya di Backpass ya Backpass Backpass tuh Setahun penuh tuh Udah keluar semua tuh Apa kontennya Hari ini ada apa Besok ada apa Sampai kemarin tahun kabisa Tidak udah keluar Jadi udah lengkap lah Setahun Jadi Kalau dia di dulu Kita masih aktifkan itu Pas waktu bikin On This Day tuh Setiap hari dalam Bahkan sampai Satu tahun non-stop ya Satu tahun non-stop Setiap hari selalu ada Satu konten soal On This Day Apapun itu Apapun itu Sehingga menarik apapun itu Dan harus dibikin Dipaksa untuk bikin Kalaupun ada Gak menarik Tapi ada momen lain Misalnya kayak Tulisannya Ardi Soal McD pertama kali Buka di Sarinah Di Indonesia itu Pertama kali McD dibuka Di hari itu Kisah tentang McD dan Sepak bola gitu Padahal bukan cerita tentang McD Sarinahnya Itu sebagai pengantarnya doang Nah untungnya Peminatnya banyak Deks dulu Deks gitu Ya itu tadi Kita punya teman-teman yang Jago nulis lah Apa namanya Harus soal juga sama teman-teman yang nulisnya gitu Mereka bisa Bikin Sebuah Satu momen doang gitu Teg On This Day Dipanjanginya bisa Dan dipanjanginya bukan sekedar Dihitung kata ya Kan ada tuh Panjang-panjangan kata Iya Jadi diperumit dia apa tuh Enggak Mereka Menggirinya ke Hal-hal yang unik lain gitu Terus bukan Wikipedia Enggak kayak Wah ini lahir Ini kalirnya gini kan Iya Terus mencetak berapa Gue Ah itu mah gak menarik Kayak Bahkan ulang tahun Siapa misalkan soal Daniel Alves Kenapa Pemain Brazil Bla 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 Misalkan gitu Gue inget tuh ini Paul Scholes ulang tahun Ngebahasnya Alasan dia comeback Yang dia gak punya Sepatu itu Nah itu Beli sepatunya Beli pada hari itu juga Di Konter Nike Nah Kayak gitu Ya kayak gitu kan Bukan cerita tentang Paul Scholes Lahir disini Bermain di Man United Berapa pertandingan Bukan kayak gitu Nah itu kemudian yang Bisa kita jual Ke orang gitu Kalau lo cuman jual Kisah Slikul Apa Old Skulls Ya cuman gitu-gitu doang Tapi kalau Ada baru lagi Oh menik nih Dia baru keluar Gitu Cuman Jadi tadi Apa Tetep Inilah ya Tetep Apa namanya Stay update Tetep apa Lo ada tips lain gak Soal itu Oh ini Udah ke tips nih berarti Ya Pengalaman kita Bukan Ini gak ada teorinya sih Gak ada teorinya Cuman tips Tips doang lah Jadi Kalau yang dari gue baca ya Kalau Terutama ke nostalgi ya Ini Sebisa mungkin Gunakan grafis Bukan teks doang Soalnya Otak manusia Ternyata 60 ribu kali Lebih cepat Memproses gambar Alih-alih teks Jadi lo kalau Menjanjikan grafis Bisa lebih cepat Nangkepnya Lebih Engage Gitu lah Kenapa sekarang Banyak banget yang bikin Infografis kan Kalau gak bisa video Ya udah Infografis gitu lah Terus juga Ya tadi lo udah bilang sih Manfaatkan event Trend Terus juga ulang tahun Dan lain-lain Untuk menciptakan flashback Contohnya tadi On this day Terus ada Misalkan ada pemain Ah nih Bikin ulah Kayak tadi Ronaldinho Terus kita tiba-tiba bikin Gol-gol terbaik Ronaldinho Kayak gitu Terus juga Di saat-saat yang sulit Kayak gini Juga bisa bikin list List tuh misalkan tadi Kayak 10 pemain terbaik Juventus Tahun 95 Sampai tahun 2000an Contohnya Contohnya Kayak gitu Terus juga Bikin Q&A Ini kan lagi gak ada konten nih Udah bikin Q&A aja lah Kalau gak bikin polling Survey Quiz Atau Kayak Ask me anything Lo tanya apa aja lah ke gue Nanti Gue jawab gitu Nah ini adalah Paling deket sama Keresahan tadi Ketika orang punya Unek-unek Apa keresahan Oh iya Entah itu soal Misalkan lo akun sepak bola Dia keresah terhadap Akun Terhadap isu sepak bola Pada umumnya gitu Kenapa ini bisa ini Kenapa ini Sebagai gini gitu Atau dia resah sama Justru sama lo Dia ngeluarin Ya personal question kan banyak kan Iya Bener Youtuber kan gitu kan Bang kenapa lo Udah tua Tapi begini-begini Apa Lo kenapa Sejak dulu gak pernah Pake ini Lo kenapa begini-begini Nah itu kan Orang penasaran kan Sering banget kan gitu Nah itu yang Kemudian muncul dari Keresahan Itu Laris banget sih Apakah kita bikin Q&A juga Boleh Itu juga sih sebenarnya yang Masuk juga Ke salah satu Konten yang laku itu Soal kehidupan Di luar lapangan Kalau buat atlet ya Kayak tadi misalkan Apa Lo main bola terus Apa gimana sih Kalau Terus dulu kan lo pernah jadi tukang chat Kayak gimana sih ceritanya Kayak gitu-gitu lah Nah itu konten di luar lapangan Terus juga Buat tips lagi juga Bisa bikin konten kutipan Bisa dari masa lalu Atau dari sekarang Misalkan orang Ngomentarin tentang Situasi Corona kayak gitu Itu juga bisa di konten Sama Kalau Punya Bank Bank data gitu Bisa Naikin Data-data lama Interview lama Atau segala macem gitu Sama bikin meme sih Paling terakhir Sama ini sih Kalau agar gue Salah satunya Kuncinya itu Sesuatu yang Timeless sih Ini sulit sih Dilakukan sih Bahkan termasuk podcast ini kan Iya Kita Sampai berdarah-darah Untuk mencari tema gitu Bahkan Kalau kalian Perhatikan Episode kali ini pun Ini kan kelihatannya kayak Kebaruan banget ya Sebenarnya Di desain skripnya ini Kita bikin berdua Ini bisa didengarkan Bahkan ketika Tahun depan gitu Dua tahun lagi gitu Ketika dua tahun lagi Ada orang yang mendengarkan ini Mereka masih dapat sesuatu Dari sini gitu Emang yang Ada sih yang Keterbaruannya Soal misalkan Ini isu corona Salaam macem gitu Tapi itu sebagai Tunggangan doang Sebagai isi dalamnya Yang kita Sajikan paparan Data-data tadi juga Itu data umum Yang ada gitu Dan Kalau enaknya timeless Ya Lo bisa kapanpun Lo bisa Bisa panggil ulang Gimana Ya lo kayak Udah punya konten apa Tiba-tiba Ada kejadian apa Eh gue kan pernah punya konten ini Yaudah dibahas ulang lagi Ya 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 kalau di Apa Dulu masih aktif di Panit On this day tuh Tiap tahun bisa lo Post gitu bahkan Bener Lo bisa masuk ke Apa Schedule manager sosmed Lo post ini Sampai 3 tahun ke depan gitu Lo nge-post buat besok Ini tanggal besok Tanggal berapa sekarang berarti 16 17 Maret ya 17 Maret misalkan Lo 17 Maret 2020 Lo jadwalin tuh Terus lo jadwalin juga 17 Maret 2021 2022 gitu Langsung tiga-tiga nya pun bisa gitu Karena ya tadi Konten timeless tuh Bisa dipost kemana aja gitu sih Nah ini kebetulan Waktu dulu di Panit Gue yang Punya bank datanya itu Gue mesin waktunya lah gitu Nah jadi Kalau kalian mencari Mencari orang yang tepat Silahkan hubungi gue Pasal ada harganya Gue punya Setahun penuh gue punya lah Yang tanggal segini Siapa aja ulang tahun Ada kejadian apa aja Lengkap Nah itu di Apa emang sengaja dicari Sambil ini kan Berproses gitu Bukan waktu yang sebentar juga kan Dan yang paling penting Sebenarnya kalau Kayak bang data tadi Yang mau cerita Dex bilang Semua orang bisa memilikinya Si Dex Iya Cuman rajin aja Tugas spesial Tugas spesial Cuman yang membuatnya Jadi spesial Yang kita lakukan berdua adalah Memberi konteks pada Event itu gitu Sudut pandangnya berarti ya Pandangnya Apa yang bisa lakukan dari sini Di sini-sini Itu yang Kita dicatai Paul Scholes Itu yang Kalau cuman cerita Paul Scholes lahir gitu-gitu Ya gak menarik Ya semua orang bisa tinggal buka On dis day on Premier League On dis day on football Semuanya keluar lah gitu Ya cuman Kayak tadi kan Yang Supersektis-prosektis kayak gitu Yang hanya bisa dilakukan Sebenarnya emang Dari orang yang berpengalaman sih Gitu Kayaknya Sekian dulu Dex ya Untuk pembicaraan Kali ini Dan Kita baru sih berharap Badai Corona ini Segera berakhir Agar Teman-teman Konten kreator Media Atau apapun lah Bisa kembali Bergeliat Bergeliat Termasuk Sepak kulit itu sendiri Jangan lupa gitu Ketika sepak kulit itu Bergeliat kembali Otomatis seharusnya sih Dengan sendirinya Si Pendukungnya Dari segi konten Dari segi Media Sekalian macam Bakal Ini sih Bakal Apa namanya Oke lagi gitu Tapi kalau Kalian Kondisi seperti ini Masih berkelanjutan Terus kalian bingung Ya disini kita udah Membahas Apa yang dilakukan Media-media luar Media kita Terus tips-tips Segala macam Insya Allah Bisa membantu kalian Dalam situasi-situasi Seperti ini Atau off-season lah Enggak-enggaknya Kalaupun udah normal lagi Sama jangan lupa Untuk jaga kesehatan Jaga kesehatan Untuk Mematuhi Peraturan pemerintah Untuk Menghindari Keluar rumah Terus menjaga Kebersihan Kesehatan Jangan lupa Jaga makan Cih tangan Cih tangan Sebagian Hidup sehat Olahraga juga 30 menit sehari Kalau bisa Sama Jangan lupa juga Paling penting Salah satunya yang jarang diingatkan adalah Perhatikan Kondisi Sekitar Bukan berarti Kalian Menyebabkan Menyebabkan Sekitar Tapi Ya minimal Bisa di chat Apakah saudara kalian Baik-baik saja Apakah Tetangga kalian Baik-baik saja Apakah teman kalian aman Apakah dia dalam keadaan sehat Dan sebagainya Sekian dari kami Saya Mildan Daru Jangan lupa Follow Juga akun AdFootballierID Atau bisa juga Follow akun Spotify-nya Biar nanti Kalau ada Episode baru Langsung update Ada baru terus Ada baru terus Insya Allah Insya Allah Dan kita Tetap menjaga Protokol keamanan juga Jangan khawatir Kita Rekaman ini pun Dilakukan Tanpa harus pergi ke Mana-mana Dan segala macam Ya udah Sekian keindex Sekali lagi Terima kasih semuanya Dadah Bye Ini adalah suara Pandit komputer Terima kasih telah mendengarkan Jangan lupa share Ke teman-teman kalian Terima kasih telah menonton